Al-Fatihah 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 Syamsun atau matahari Syamsun Syamsun Oh ya Apa hubungannya Dengan kita Pak Ustadz Ini bulan Ramadan Betul Bulan Ramadan itu bulan yang istimewa Satu-satunya Bulan yang Allah sebut Di dalam Al-Quran Cuma bulan Ramadan Syahrul Ramadan Dari 12 bulan Yang Allah sebut Jumat bulan Ramadan Ya Ramadan berarti bulan yang istimewa Untuk siapa bulan Ramadan Nah bulan Ramadan ini adalah hadiah Untuk orang yang beriman Untuk siapa Bapak Ibu Orang Maka satu-satunya bulan yang Allah sebut adalah bulan Ramadan Dalam Al-Quran Dan satu-satunya ayat yang Allah wajibkan orang beriman berpuasa Cuma satu-satunya ayatnya Yaitu surat Al-Baqor 183 9 kali Allah panggil orang beriman Cuma bayangkan Ya ayyuhallatina amanu Ya ayyuhallatina amanu Begitu sering Allah panggil orang beriman Kenapa Allah sering panggil orang beriman Karena ayah undang Allah sayang sama orang beriman Allah ingin kita dekat dengan Allah Allah tak ingin kita jauh dari Allah Allah ingin kita selamat bahagia dari dunia sampai akhir Begitulah istimewanya orang beriman Diberikan hadiah Allah Kutiba alaikum usia Yang kewajibannya Allah tulis Kutiba itu Allah tulis Kaman kutiba ala lalatina bin kumliku Dan ini Allah tulis muasai kuajibannya Bukan hanya pada kita Ternyata orang beriman Umat pertama bulu Itu juga ditulis oleh Allah Kewajiban berkuasa Di dalam kitab sahur Kutiba Di dalam kitab taulah Di dalam kitab injil Dan sekarang disempurnakan Di dalam kitab hal buruk Kenapa kok begitu istimewa Nah ini pertanyaan Orang beriman kok benar-benar istimewa Di sisi Allah Dijawab oleh Rasulullah Ini hadis diruayatkan oleh Imam Muslim Apakah Rasulullah Apakah Rasulullah yang Punya dua sifat yang tidak dipiliki oleh orang manapun juga Ada berapa sifatnya Dua yang Allah katanya Apa kedua sifat ini Yang pertama kata Rasul Kata Rasulullah Orang beriman itu sifat yang terima Sifat yang terima Sifat yang terima Orang beriman itu sifat yang terima Cukur Biar konsentrasi aja Orang beriman selalu tersyukur Dan yang lebih ditagumi lagi Ayah bunah Orang beriman itu apa kata Rasul Apabila orang beriman itu dikuji Diberikan kesusahan Diberikan sakit Diberikan keteritaan Diberikan musibah Maka walaupun dia harus berlintang air mata Walaupun dia sedang susah Walaupun dia sedang banyak masalah Dia tetap mengayuhkan tangan Melangkahkan kaki Dia tetap datang di rumah Allah Lalu dia meruguh Lalu dia sujud sambil menangis Lalu dia angkat tangan Dia berdoa minta sama Allah Ayy rabbi Ayy rabbi Ya Allah Ini yang paling dikagumi oleh Allah Dan orang lain Jangan kan dia hidup senang Lagi sulit aja Dia gak putus asa Dia tetap berharap kepada Allah Ayy jikadillah Di paling penderitaan dan pujian itu Dia selalu beres asa Bia abad Apapun Kalau itu betul Sabar Alhamdulillah Kita hidup ini memang senang Dia sempat sabar Betul Apalagi kita Akhir zaman Akhir zaman Jangan lagi dalam kehidupan Dalam keluarga aja Kita kalau tak sabar Saya kacau Saya tengok ada kawan Di pengadilan agak Masya Allah Setiap hari itu Terjadi broken home Di sana Dibu 10 Sampai 20 Orang Kalau gak sabar Begitu memang Kenapa? Karena gak ikut undang-undang Ini contoh Kita ini kan Kata Rasul Diberikan 10 anudah Tapi beda Bapak-bapak Sama ibu-ibu Beda anudah Apa anudah Untuk wanita Untuk istri kita Untuk ibu-ibu Kata Rasul Wanita Istri kita Ibu Allah Berikan 10 anudah Dan 10 Terdiri dari 9 perasaan 1 akal Berapa akalnya 1 Perasaannya 9 Makanya istri kita Ibu-ibu Hidupnya penuh Dengan perasaan Dapat uang Banyak Nangis Gak punya uang Anak Hidup Hidupnya dipenuhi Dengan perasaan Akalnya berapa 1 Kalau gak percaya Rengolah Kalau udah Maka-maka Naik hona Saya kanan Penuhnya kemana Aik Akalnya kemana Memang begitu Kita harus Beda dengan Bapak-bapak Kita ini Laki-laki Kata Rasul Terbalik Kalau laki-laki Yang namanya Wanita Terdiri dari 9 perasaan 1 akal Kalau laki-laki Terbalik 9 akal 1 perasaan Makanya Banyak Akil-laki Yang tidak punya Bukan saya Yang bilang Ibu-ibu Yang bilang Oh iya Main Banteng Main Ceki Main Serem Astagfirullah Itu malah Laki-laki Gak beriman Kalau disini Masya Allah Bapak-bapak Soles Calon Pemuli Sudah Tapi maaf Saya Sebelum Tadi ada Petotak Pesahaman Saya Malah Sudah 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 Tolong Serem Pari know Parker Pemuli Tengah . fate Yakin menemu apa Berkenuh anak kelahan Jadi kalau ayah sudah ada kelihatan rezeki Silahkan membantu Buka puasa sahur Mereka sedang belajar dan menghapalkan Silahkan Bantu ke sini Jangan banyak-banyak Yang penting banyaknya Yang penting warnanya merah dan gini Saya tidak bawa uang Pak Ustadz Saya di rumah jam banyak alasan Sampai jam 1 malam Alhamdulillah Kata Rasul Aku liatim Kullu'abin fitunia Bapaknya anak yakin itu Seluruh bapak yang ada di dunia Kalau ada anak yakin Terlantar, kelaparan Yang dosa bukan bapaknya Tapi seluruh bapak yang ada di dunia Tugas saya ayah muda Yang belakang ini Cuma memberikan kesempatan pada mereka Untuk belajar agama Belajarkan negara Dan menghapalkan Al-Quran Selebihnya ayah muda Yang belakang ini Makan dan lain sebagainya Baik, kita lanjut Cepi yang mana Tunggu Lalu merah Oh iya Lalu merah Apa? Lalu merah Bukan Saya anak belok ini Kalau laki-laki Sembilan akal Satu Perasaan Ini saya Lima menit lagi Sembilan akal Satu perasaan Makanya Ibu nak harus banyak Sabar-sabar Sama laki-laki Sama suaminya Harus banyak Sabar-sabar Kerjaannya main akal terus Harus Harusnya Sabar Mohon maaf Apalagi sebentar lagi Kan pesta demokrasi Betul Februari 2000 Sudah mulai Itu banyak yang menakal Besok Saya kalau dipilih Jalan bukan baru Akan mulus Semua Kayak Jalan tolong Tak ada yang berlumpang Begitu terpilih Mulus Kayak tolong Banyak luar Hantai mulang Malupang Sabar-sabar Tapi Yang penting Hidup itu banyak Bersalah Tapi yang mesti banyak Sabar itu Sebenarnya kita Bukan ibu-ibu Karena hidup ibu-ibu Itu penurunan perasaan Makanya kita harus Pandai-pandai Menjaga Perasaan Banyakan Sudah Pertama Contoh Kalau kita Dapat di Masa Ilmu Kakuasa Walaupun Tidak Enak Walaupun Hambat Walaupun Jangan bilang Baik Hancur Lebih baik Bawang sikit Nah apalah Misalkan Masa Kampung Taujo Gimana Kampung Taujo Lecak Saya Dada Kampung Taujo Di dunia Manapun Seenang Senang Kita Habisin Gak 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 Habis Gimana Gak Gak Yang penting Abang Senang Karena Kita Puji Dia Coba Kalau Kita Oh Bahaya Cuman Gitu Mula Susah Kalau Sudah Kita Puji Tidak Jaga Perasaan Jadi Jadi Biasa Kita Biasakan Kalau Kita Pulang Di mana Bawa Kita Yang istimewa Untuk Jaga Perasaan Di rumah Kadang-kadang Saya Bawa Godok Bungut Godok Adikah Bagi Godok Sayang Enak Godok Enak Godok Begitulah Apalagi Ketal Usul Dari Sembilan Perasaan Itu Akan Melahirkan Satu Sifat Apa Namanya Tabarus Apa Tabarus Itu Tabarus Itu Suka Dengan Yang Cantik Cantik Dan Suka Penampakan Yang Cantik Contoh Kalau Kita Berhantar Kodangan Sama Istri Kita Kodangan Orang Baralik Harus Sabar Kita Betul Kodok Kita 5 menit Selesai Pake Baju Dan Mandi Coba Kodok Dia Tiga Jam Belum Selesai Semuanya Mau Dicanti Dari Wajah Di Woles Sampai 10 Selesai Jangan Tampah Merah Merah Ditambah Dari Tampah Dari 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 Jangan Wajah Kukuk Kukuk Pengen Dicanti Betul Kukuk Jangan Sosalot Kalau Kita Pake Tanah Selesai Tidak Tidak Cantik Kesal Tidak Atau Dicump 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 Aslam Tampak Pagi Pasang Rihol Dari Kumas aku susah minggu udah boleh kemana-mana nyengit terus kalau kukunya sudah cantik udah mulai dia tengok kali dari mana aku dari sana mau kemana mau ke sana Astagfirullah tapi disitulah kepatuhan orang beriman apapun kata orang beriman selalu bersabar apalagi menghadapi anak-anak jaman sekarang ya Allah betul apa-betul melawan gak anak jaman sekarang disuruh mandi susah gak disuruh ngaji susah gak disuruh sembahin sholat susah gak apalagi disuruh kemudian sholat susahnya bukanlah coba jawab juga anak dulu dengan anak sekarang hebat anak dulu pada sekarang anak dulu banyak tidur di rumah apa di masjid anak dulu banyak main di rumah apa disuruh tengok anak gini Masya Allah makanya ada jamaah yang bilang Pak Ustadz bagaimana caranya Pak Ustadz supaya anak saya ini gak melawan disuruh ngaji maya disuruh dibangumin sholat maya sholat suruh dibangumin maya Pak Ustadz disuruh kebus sholat ikhlas maya Pak Ustadz gampang Bapak Ibu caranya tapi jawab pertanyaan saja itulah jawaban dari Bapak Ibu caranya apa pertanyaan Pak Ustadz kalau Bapak Ibu sedang tidur dengan anak disabukkan keluarga di rumah tiba-tiba tengah malam rumah kebakaran anak kita sedang tidur kelas apa yang kita lakukan pada anak kita kita bangun kita bangun kalau dia gak bangun gimana Bapak Ibu kita paksa bangunin Pak Ustadz bila perlu bangunin Pak Ustadz kami gendong Pak Ustadz kami takut anak kami terbakar Pak Ustadz begitulah cara membangunkan anak-anak kita paham Bapak Ibu paham Bapak Ibu apalagi kalau rumah terbakar sambil pangitnya kita keluar lupa kita nyelamatkan anak anak ada di dalam sedang tidur nangis emaknya jangan nangis bapak bapak emaknya nangis obara nangis sebesar apapun akan diterjam sama emaknya ditengok anaknya sudah tergeletak didengok diterapas habis itu sambil menangis ditengok anaknya sudah terbakar disini terbakar disini sedihkan aduh anakku sayang kau terbakar nak begitulah kita cara kau menyelamatkan anak kita sebelum anak kita ini bakar dimakar maka ayah bunda jangan pernah hanya membandingkan anak dulu dengan anak sekarang tapi bandingkan orang tua bunda dengan orang tua sekarang sekarang tanya pada hati nurani kita ayah bunda kita menganggap kita ingin ayah yang hebat kita menganggap kita ingin emak yang hebat ibu yang hebat tapi tanya pada diri kita masing-masing kapan terakhir jari telunjuk kita ini menunjukkan bacaan Al-Quran kepada anak-anak kita ayah bunda yang terkenal imam yang pertama namanya Imam Malik bin Anas Imam Maliki dulu ayah bunda Imam Maliki itu masih kecilnya kalau luasnya Jepang yang M, A, M, D ada apa itu? Mada jangankan suruh haji suruh ke masjid gak mau suruh ke surau maka mau nangis semuanya Maliki padahal Imam Maliki hidupnya cuma sedih apa? single parent dia anaknya Imam Maliki Mada gak mau disuruh haji sama seh di masjid gak mau ke masjid solat imam bukan bayang apa yang dilakukan imam maliki sambil menangis dia terbayang bagaimana nasib anakku nanti besar dia bukan hanya melawan dia nanti akan menjadi anak yang tak berguna dia akan menjadi kacau dunia ini aku nanti disiksa di kubur aku nanti imam ini akan disiksa di neraka lalu digendong anaknya merontak-rontak Imam Maliki menangis menangis Imam Maliki karena dia merontak melawan tapi emaknya menangis berdoa pada Allah Ya Allah selamatkanlah anakku digendong Imam Maliki sama emaknya ke masjid ditunggu Imam Maliki itu solat kemudian digendong lagi dihanakan sama sehnya ditunggu Imam Maliki itu menghanci sama sehnya timbul pertanyaan ada gak emak-emak jangan sekarang apalagi Bapak makanya saya saya pernah saya nangis kenapa nangis jadi saya pernah tengok bapak-bapak saya sholat di masjid waktu itu masku saya mau kekuan simpam di akhir begitu saya matis ke masku saya tengok masku ada bapak-bapak umur umur 50 tahun gendong umur 4 tahun sampai di masjid komat di komat lalu dia buka ikat pinggang kenapa aku dibuka ikat pinggang rupanya dia masuk barisan sholat paling belakang diikat kaki bapakku pakai ikat pinggang dengan kaki anakku dalam hati saya dalam hati saya candas betul mungkin biar anaknya gak gangguan sholat betul tapi apa yang terjadi ayah muda selesai sholat saya bilang bapakku pinter ya ayah kenapa supaya anak ayah gak gangguan sholat ikat kaki kaki anak sama kaki ayah jadi dia tak bisa kemana-mana saya tanya begitu ayah muda malah tiba-tiba air matanya melele apakah bukan ibu pak ustad saya ingin ayah yang tak terguna pak ustad saya selalu sibuk kerja pagi siap dan malam panas kepanasan hujan ke hujan sehingga saya merupakan wajiban saya sebagai ayah pak ustad sehingga saya gak pernah ajarkan anak saya sholat pak ustad sampai sekarang saya tidak tahu apa anak saya menengaji apa tidak apakah anak saya sudah dapat bacaan sholat atau tidak saya gak mau besok pak ustad disiksa besok dikubur disiksa besok di akhirat makasih omong anak saya saya ikat supaya saya lagi bisa jawab di hadapan malaikat dan di hadapan Allah saya ya Allah sudah duduk aja anak saya sholat ya Allah nanti mau ayah sholat begini ayah sholat gitu karena setelah saya sholat sampai ayah ibu sudah pergi lagi begitulah kesabaran kita meskipun sebagai orang betul betul yang bisa meleleh haimat kita dengar Bismillah Allah 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 tujuh tahun hafal Al-Quran suaranya suaranya indah maaf padahal maaf bukan dilarang tapi secara nurani yang kita nangisi itu anak Allah sementara kita tidak tahu sudah berapa banyak hafalan Al-Quran anak itu bahkan kadang kita gak tahu anak kita sudah besar sudah SMP sudah SMA tidak pandai pula anak kita kita tidak tahu namun subillah ini maka kita tutup dalam surat ayat 36 surat 66 ayat 36 sayang Allah ya ayyuhal ladina aman ku anfusakum wa ahlikum nara orang yang beriman kepada Allah jangan kamu mau menyelamatkan diri kamu sendiri tapi bawa anakmu istrimu suamimu orang tuamu pertuamu seluruh keluarga kata Allah bawa keseluruh jangan sisakan satu pun dilarang kata Allah ku anfusakum wa ahlikum wa ahlikum wa ahlikum wa ahlikum dilawum shidatul la yaksun Allah ma awarahum wa yaf'adul lamai ma'um ma'ur jangan sampai ada satu anak kita satu keluarga kita yang akan menjadi bahan bakar di neraka na'udzubillah hibbir ini yang parah sudah anak yang gak mau ibadah bapak yang gak mau ibadah emak yang gak mau ibadah padahal sudah top tau tau ayah udah top tua ompong penghantua kalau udah mulai usaha cerama belum cerama sudah menjadi maka Allah ingat kan ini dalam surat Allah ayat 15 awalnya di berlintah minta berbaki pada orang tua tapi ingat sampai dia dewasa hati-hati kalau manusia sudah umur 40 tahun hati-hati itu puncaknya manusia maka peringatannya kata para ulama kalau sudah umur 40 tahun hati-hati manusia mesti sempurna tugas dan wajibannya benar-benar pahim purna sebagai ayah sebagai ibu sebagai kakek harus benar-benar hebat kenapa? lewat 40 tahun masuk 50 aku jangan tanya lagi masalah sholat masalah puasa masalah bacaan Tuhan itu sudah wajib untuk cekil banyak-banyak kenapa umur sudah masuk lebih dari 40 masuk 50 5,5,60 kenapa ku begitu? kata rasul karena di dalam tubuh kita kalau umur sudah lewat 40 masuk 50 ada malaikatnya apa ku bahas malaikatnya itu? mengusul nikmah mengurangi sedikit demi sedikit nikmat yang Allah sudah beri kepada kita betul apa betul? terasa ku tak? terasa ku tak? terasa ku tak? lagu ku tak? kalau nggak ngaku kita beri kek kata rasul dari mana nikmat itu dikurangi mikasul di ilmu nikmat dikurangi itu dari bawah bukan dari atas tapi dari dari bawah makanya maaf ayah kena kalau masih sakit kepala migren tenang itu bukan tanda dikurangi nikmat itu tanda tidak ada kenapa nikmat itu dikurangi dari bawah? kalau ku sudah lewat 40 masuk 50 mulai masuk malaikat pekerjaan kita ini nikmat kita seru ke atas sampai kemana dikurangi terlebih pertama ilal micah sampai ke sini apa namanya lo ewo? kalau bahasa Inggrisnya flutui sampai ke sini mulailah dulu dengar ustaz ceramah 2 jam 3 jam sampai dulu pas silo saya ceramah baru 15 menit ada yang kaki pindah ke kamar mulai dipikir-pikir tidak ada semuat banyak semuat apalagi sudah mulai selonjol-selonjol kaki itu hati-hati Astaghfirullahal atau hati-hati itu 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 kan kan nikmat sudah dikurangi oleh Allah terasa kan dia sampai sampai itu aka sampai kemana ilal peluasa sampai siku pinggang mulai dah sebetar-betar sakit kalau pinggang sudah mulai sakit biasanya semua asam akan datang asam apa saja yang biasa duduk 2-3 jam kalau berdiri ini duduk masih 2-3 atau 20 menit ini setengah jam berdiri sudah mulai dia pengen-pengen model kubun nih makan kita tengok kan dia, kita mau sholat tarawih mana yang berdiri sudah lama tak yakin begitu, ini mohon maaf biasanya yang perlu sampai pinggang dicompok dalam sholat biasanya paling nampak biasanya bangkit dari sudutnya kepala dulu kan, Allah, ini kan bisa dari kepala, sudah kena tinggalnya mulai dari mana, dari empor, Allah hati-hati kalau sudah mulai begitu biasanya udah tak lama lagi Astagfirullah yuk sama-sama kita istighfar, kita ampun sama Allah mudah-mudahan kita, termasuk umat yang beriman, yang dikagumi oleh Allah subhanahu wa ta'ala yang senantiasa bersyukur dan bersabar dalam kehidupan ini Astagfirullah terima kasih terima kasih banyak